Bener gak sih dok, kalau misalnya justru yang banyak terinfeksi hepatitis B itu adalah anak-anak? Dan kapanpun selalu sehat ya Alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini Seperti biasa saya Grisela Dita Ditemani dengan dokter cantik Dokter Teti Suretika SPPD Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan Khususnya tentang hepatitis B Tentang hepatitis B Tentunya di podcast dokter kita Jadi boleh buat teman-teman wargi Cianjur yang mau bertanya Seputar hepatitis B boleh banget langsung ditulis di kolom komentar ya Oke langsung aja Dokter Kumahadamang dok Alhamdulillah saya Alhamdulillah saya Dokter ini adalah dokter yang menangani saya juga Begitu ya dok ya terakhir kemarin lagi covid Griselnya Sekarang Grisel udah sehat bugar Alhamdulillah Oke dok kita hari ini akan membahas mengenai hepatitis B Mungkin banyak wargi Cianjur yang sering mendengar tentang hepatitis Tapi mungkin juga belum mengerti betul ya Tentang hepatitis itu sendiri Jadi boleh dong dok dijelasin Apa sih itu hepatitis B itu Silahkan dok Jadi hepatitis secara keseluruhan dulu ya Nah hepatitis secara keseluruhan itu adalah infeksi sistemik yang Terutama dia akan menyerang hati ya Penyebabnya banyak ya salah satunya adalah virus dan salah satu virusnya itu adalah virus hepatitis B gitu ya Nah ada dua bentuk jenis infeksi virus hepatitis B ini ada yang hepatitis virus akut dan hepatitis virus kronik Perbedaannya adalah dari waktunya ya Kalau hepatitis dikatakan hepatitis virus kronik itu apabila infeksi persisten lebih dari enam bulan Seperti itu Jadi karena virus ya dok ya Karena virus ya Oke Faktor penyebab adanya hepatitis ini apa sih dok? Jadi gini Penyebab terinfeksinya seseorang dengan virus hepatitis B itu biasanya karena transmisi lewat darah gitu ya Transmisi lewat darah itu bisa terjadi dengan beberapa cara Satu memang pure melalui darah itu biasanya terjadi pada pasien yang secara rutin menerima produk darah Contoh pada pasien thalassemia Oh gitu Pada pasien anemia aplastik gitu ya Terus pada orang yang rutin atau kita katakan intravenous drug user Nah itu bisa ya Kemudian pasien hemodialisis ya Terus tenaga kesehatan Terus pekerja yang sehari-harinya sering kontak dengan darah Itu yang ditransmisikannya lewat darah Lewat darah Juga cara lain itu dengan transmisi seksual Hubungan seksual gitu dok? Hubungan seksual Terus yang ketiga itu transmisinya lewat transkutan ya atau lewat mukosa ya Itu biasanya terjadi pada penggunaan atau reuse alat-alat medis bisa gitu ya Atau menggunakan pisau cukur bareng-bareng gitu ya bersama-sama Oh itu juga bisa? Bisa Atau pada tindakan tato atau tindik Nah itu yang kita kan gak tahu ya Betul-betul Jarum yang dipergunakannya baru atau enggak Nah itu bisa ditularin Terus transmisi lainnya itu maternal ke veta Jadi dari ibu ke anak Jadi ibu yang menderita Yang terinfeksi virus hepatitis B Kemudian melahirkan secara normal Si anaknya itu terpotensi untuk tertular oleh virus hepatitis B Kemungkinan besar gitu ya dok? Kemungkinan besar Tapi tidak secara genetik diturunkan dok? Enggak Karena bukan penyakit keturunan Kalau misalnya ciri-ciri dari hepatitis B ini ketika sudah terinfeksi Begitu dok? Apa aja sih dok ciri-cirinya? Kalau ciri secara umum sih memang tidak terlihat ya Secara garis besar Apabila seseorang terinfeksi oleh virus hepatitis Itu gejalanya ada beberapa tahap Tahap pertama itu kita katakan masa inkubasi Jadi masa inkubasi itu masa atau fase yang dibutuhkan dari saat kuman masuk ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala Itu namanya masa inkubasi Setelah masa inkubasi selesai itu lanjut ke masa prodomal Nah masa prodomal itu setelah masa inkubasi ini Dari setelah masa inkubasi sampai sebelum terjadi kejadian kuning Nah itu namanya masa prodomal Masa prodomal ini biasanya ditandai dengan gejala demam gitu ya Flu like syndrome, batu, pilek juga bisa Tapi yang hebat biasanya mual Masinnya merasa mual banget Mual kadang bisa sampai muntah-muntah gitu ya Penurunan nafsu makan dan lelah banget Lelah nyari otot gitu ya Sampai kadang pada kasus yang berat agak sulit untuk bangun dari tempat tidur Oh gitu dok Setelah beres masa prodomal ini Kemudian dia masuk fase ikterik Fase ikterik itu fase kuning Jadi gejala demam tadi itu pada ujungnya diikuti oleh perubahan warna kulit biasanya Kulitnya jadi kuning gitu ya Mata juga gitu Mata jadi kuning gitu ya Air kencing pun berubah Jadi seperti air teh gitu atau Coca-Cola gitu ya Jadi keruh banget gitu Jadi keruh Tapi pada beberapa orang yang sistem imunnya baik Fase ikterik ini tidak begitu Tidak terlihat gitu ya Kadang-kadang orang hanya mengeluh demam aja Mual-mual aja tanpa kuning Nah setelah beres fase ikterik Lanjut ke fase terakhir Fase konvalesen atau fase penyembuhan Nah fase penyembuhan itu ditandai dengan badan terasa lebih segar gitu ya Keluhan mual-muntahnya berkurang Terus kemudian gejala kuning Kalau memang ada kuning sebelumnya Dia mulai pudar warna kuringnya Nafsu makan sudah mulai timbul disitu Oke oke Gejalanya hampir sama dengan ciri-ciri ini gak dok? Atau ada gejala khusus lain ya? Hampir semua gejala hepatitis Apapun sebabnya Lewat biasanya di fase-fase itu Yang keempat itu Dari masa inkubasi Prodoma Ikterik Sama konvalesen Nah yang jadi masalah sekarang Kenapa hepatitis B gitu kan? Sembuh gitu ya Iya Hepatitis B itu biasanya Walaupun gejalanya sudah hilang Dia tetap viremianya Atau si virusnya menetap dalam darah Nah walaupun memang potensi untuk kronisitas tadi Dipengaruhi oleh umur Nah cuman kalau misalnya sesudah menjadi kronik ya Kalau viremia persisten sudah lebih dari 6 bulan Untuk hepatitis B Itu untuk Kita katakan istilahnya serokonversi ya Dari awalnya HBS AG positif ke negatif itu sangat sulit gitu Makanya penting banget disini kita profilaksi atau pencegahan Oh iya Jangan sampai terinfeksi sama virus hepatitis B Nah berarti pencegahannya apa dok? Pencegahannya itu Gini Jangan sampai ya Jangan sampai terserang virus hepatitis B Ada dua ya pencegahan untuk terjadinya virus hepatitis B Atau kita bilang immunoprofilaxis vaksin hepatitis B Itu ada yang sebelum paparan Ada yang sesudah paparan gitu ya Nah kalau yang sebelum paparan itu diberikan secara universal Secara universal pada bayi baru lahir Jadi semua bayi itu divaksin Harus vaksin Harus vaksin ya Harus vaksin Terus yang kedua Catch up Catch up itu Kita screening pada anak usia sampai 19 tahun Jadi kalau ada anak yang sampai usia 19 tahun Belum divaksin Maka vaksinlah hepatitis B Harus ya Ini adalah salah satu pesannya juga Jadi vaksin hepatitis ini penting dan harus sekali Yang ketiga Vaksin dilakukan pada orang dengan resiko tinggi Resiko tinggi terpapar Seperti? Seperti Satu Orang yang di anggota keluarganya Atau pasangannya Terinfeksi dengan hepatitis B Yang kedua tenaga kesehatan Wajib tenaga kesehatan Terus yang ketiga Ini Orang yang kerja Sering kontak dengan produk darah Terus biasanya Promiskuitas Orang yang berganti-ganti pasangan Wajib Terus kemudian Homoseksual Terus pasien hemodialisis rutin Pasien dengan kekebalan Yang mempunyai sistem imun yang rendah Seperti itu Termasuk pasien gagal ginjal Itu penting untuk mendapatkan vaksin hepatitis B Penting sekali Tiga poin Orang Tiga poin kelompok yang Perlu mendapatkan Immunoprofilaxis yang sebelum paparan Sebelum paparan Ada lagi satu kelompok Satu kelompok yang harus dapat Vaksin pasca paparan Pasca paparan Jadi Kalau Pasca paparan Setelah terpapar Siapa aja indikasinya Nah itu adalah orang Yang baru saja Kontak erat Kontak erat Dengan Misalnya dengan kontak seksual erat Dengan Pasien Hepatitis B Yang sedang aktif Gitu ya Nah itu harus segera Dilakukan Pemberian HBIG namanya HBIG itu Immunoglobulin Hepatitis B Jadi seperti Kekebalan pasif Jadi segera Obat itu Suntik Oh suntik Immunoglobulin Jadi segera Setelah diketahui Misalnya pasien tersebut Kontak Dengan pasangannya Dan diketahui Pasangannya Menderita Hepatitis B Virus aktif Segera dia disuntik Hepatitis B Begitu Ketahuan langsung disuntik Diikuti Dengan Vaksin Hepatitis B Nah hepatitis B Di Apa Di Tempat yang berseberangan Kan dia disuntiknya Di sini ya Di deltoid Jadi HBIG di kanan Misalnya ya Segera setelah itu Hepatitis B Vaksin di kiri Itu ya Terus kelompok Mana lagi Yang setelah peparan Anak yang baru lahir Ya Jadi anak yang baru lahir Dari ibu Ya Dari ibu yang Menderita Hepatitis B Begitu lahir Dalam waktu kurang Dari 12 jam Itu harus Langsung Harus langsung Dapat HBIG dulu HBIG Nah setelah HBIG Kemudian 12 jam Setelah HBIG Baru hepatitis B Nah itu Diulang nanti Ulang Satu bulan Dan enam bulan Kemudian Jadi gak cukup Sekali gitu ya Dok Tiga kali Dosis fullnya Tiga kali Tiga kali Oke dok Kalau tadi kita udah ngomongin itu Grisel pengen tau Gimana sih caranya Kita melakukan pengecekan Gitu dok ya Apakah ada khusus Cara khusus Atau Misalnya harus dicek khusus Melalui cek darah Atau cek-cek yang lainnya Gitu dok Untuk mengetahui hepatitis ini Oh iya Diagnosannya Jadi untuk diagnostik ya Jadi untuk diagnostik Hepatitis B Kita bisa Ada dua hal yang bisa Dilakukan pengecekan Satu pemeriksaan HBSAG HBSAG Kemudian yang kedua itu Anti-HBC Anti-HBC Nah Tapi memang anti-HBC Jarang kita lakukan Hanya Anti-HBC ini penting Kita periksa Pada awal fase Konvalesan tadi Pada awal fase Kenyembuhan tadi Kenapa? Awal fase Konvalesan itu Adalah Window period Window period Itu apa? Periode Di mana HBSAG-nya Sudah negatif Tapi Anti-HBS-nya Belum kebentuk Gitu Jadi satu-satunya Marker Yang bisa mendeteksi Seseorang pernah Terinfeksi virus Hepatitis B Atau enggak Itu hanya Anti-HBC Tapi Tapi Lazimnya Yang kita periksa Saat ini adalah HBSAG HBSAG Caranya Kayak gimana dok? Diambil darah Oh diambil darah Kirim ke lab Oke Diambil darah Sakit ya Saya juga pernah merasakan itu Berkali-kali ya Iya Oke dok Untuk pengobatan sendiri Biasanya dokter Kalau misalnya Ada nih Pasien hepatitis B Apa aja serangkaian Pengobatan yang diberikan dok? Oke nih Ada beberapa rangkaian Tidak semata-mata Orang yang Diketahui HBSAG Langsung di terapi Karena apa? Infeksi virus Hepatitis B Itu ada Lima Pasien Nah Setelah seseorang Terinfeksi Hepatitis B Maka kita harus Melakukan Pemeriksaan lanjutan Terlebih dahulu Yang harus diperiksa Di situ adalah SGPT Fungsi hati Kemudian HB-EAG Kemudian HB-VDNA HB-VDNA itu Pengen lihat Ada gak virus Berapa jumlah virusnya Dalam darah Gitu ya Nah terapi Kita lakukan Itu pada Fase-fase tertentu Ya Fase Gini Setelah kita Menentukan seseorang HBSAG positif Kita periksa HB-EAG nya Kita kelompokkan nanti Seseorang itu Masuk Punya HB-EAG positif Atau HB-EAG negatif Jadi ada dua kelompok Dari dua kelompok itu Kita cari lagi Yang HB-EAG positif Dengan HB-EAG positif itu Masuk ke infeksi kronik Atau hepatitis kronik Sama yang HB-EAG negatif juga Masuknya dia ke infeksi kronik Atau hepatitis kronik Pengobatan itu dilakukan Pada kedua kelompok Dimana keduanya ada dalam Fase hepatitis kronik Ada berbagai macam screening Yang perlu dilakukan Sebelum terapi Untuk saat ini Memang sudah diketahui Ada Pengobatan baru Untuk hepatitis B Apa itu dok? Ada Dulu masih bentuk injeksi Sekarang sudah bentuk Tablet Cuman memang pengobatannya Bung butuhkan jangka waktu lama Seperti itu Ada nukleotida analog Ada nukleosida analog Dan memang Sudah sering kita pergunakan Seperti itu Oke gitu dok Di Indonesia sendiri ini dok Seberapa banyak Angka kematian karena hepatitis? Seberapa bahaya juga nih Hepatitis itu? Jadi Yang menjadi bahaya Dari hepatitis Terutama Hepatitis B ini Adalah Kronisitasnya Karena Proses perjalanan Dari hepatitis B ini Bisa berlanjut ke Terjadinya Sirosis Sirosis itu Pengecilan hati Jadi hatinya jadi Mengkerut Kemudian Lebih lanjut lagi Dari sirosis hati Itu bisa terjadi Kanker hati Biasanya itu Mortalitasnya tinggi Kanker hati Jadi memang Angka kematiannya cukup tinggi Di Indonesia Di Indonesia Di dunia Pokoknya Dari semua Jenis kelainan hati Hepatitis ini Ranking pertama Sebagai penyebab Kematian Dari semua Jenis penyakit Di hati Ada juga nih dok Kemarin Grisel Baca-baca juga Tentang adanya Penyakit hepatitis Yang baru Nah itu Gimana sih dok Jadi gini Hepatitis Yang baru Itu ya Itu secara Gejala Itu mirip Atau sama Hampir sama Dengan gejala Hepatitis Virus Atau hepatitis Pada umumnya Masalahnya Penyebabnya aja Yang belum diketahui Jadi diperiksa Untuk hepatitis B Nya negatif Hepatitis C Nya negatif Hepatitis A Nya juga negatif Jadi memang Belum diketahui Penyebabnya Dan mungkin Yang menjadi Kemaren Apa Menjadi besar itu Mungkin karena Progresifitasnya Jadi hepatitis Yang kemarin itu Kita katakan Lebih Lebih banyak Yang jatuh Kedalam Kondisi Fulminan hepatitis Jadi Fulminan hepatitis Itu kondisi Hepatitis yang berat Oke Seperti itu Ya itu juga Informasi ya Jadi Untuk saat ini Di Indonesia Belum banyak Atau udah banyak Justru dok Yang hepatitis baru ini Sepertinya mah Belum banyak ya Jangan banyak ya Jangan ya Jangan ya Mudah-mudahan Oke dok Kalau tadi Ciri-cirinya kan Sebetulnya Lebih kayak Umum ya Maksudnya kayak Demam Batuk Mual dan muntah Kan kayak misalnya Mah juga Kadang sama Gitu ya Nah kapan kira-kira Orang harus Memeriksakan dirinya Ke dokter Gitu Kalau hepatitis Itu gejala mualnya Biasanya lebih Lebih berat Dibanding dengan Yang dominan itu Mual Mual Lelah Kelelahan Kelelahan akut Arteralgia Atau nyeri sendinya Hebat Mialgia Atau nyeri otot-ototnya Hebat Gitu ya Biasanya Dengan berjalannya Waktu Dibarengi Dengan Perubahan Warna air kencing Nah Kalau udah gejala Seperti itu Sebaiknya Memang harus segera Segera Diperiksakan Untuk dievaluasi Pasti kuning Gak sih dok Gak mesti Oh gak mesti Gak mesti Gak mesti Semua fase ekterik itu Muncul pada setiap orang Tuh ya Jangan nunggu Gejalannya makin belat ya Jadi harus cepat-cepat Segeralah Periksakan diri anda Ke dokter Spesialis Gitu ya Oke Dok Gitu juga baca-baca nih Bener gak sih dok Kalau misalnya Justru yang banyak Terinfeksi hepatitis B Itu adalah Anak-anak Ya Kenapa Karena berhubungan Dengan kronisitas tadi Ya Jadi kronisitas itu yang potensi Seseorang Seseorang Mengalami Atau Ya Menderita Hepatitis kronik Itu 90% Pada neonatus Atau bayi baru lahir Ya Jadi Anak yang Lahir dari ibu Dengan hepatitis B Kronik 90% Akan menderita Jatuh ke Hepatitis kronik Oh 90% 90% Yang neonatus Ya Nah Untuk pada anak 50% Nah Tapi untuk usia dewasa Apabila terinfeksi Hepatitis B Potensi untuk Kronisitasnya Hanya 1 Sampai 5% Gitu Oke Kayak gitu Oke dok Sekarang kita akan Beralih ke pertanyaan Karena sudah ada beberapa Pertanyaan yang masuk Gitu ya dok ya Kita bacain ya Oke Dari Ibu Widya Sumyana Assalamualaikum dok Apakah penyakit Hepatitis pada Anak ini Sangat berbahaya Apakah bisa disembuhkan Ya Waalaikumsalam Terima kasih untuk Ibu Widya Pada prinsipnya Semua Kejadian Hepatitis Mau pada anak Mau pada dewasa Bukan berbahaya ya Memang harus Dievaluasi segera Ya Harus dievaluasi segera Dan Diketahui penyebabnya Apa Nah Setelah Setelah tahu penyebabnya Bisa dilakukan intervensi Intervensi yang segera Itu memungkinkan Tingkat kesembuhan Yang Apa Yang diinginkan Gitu ya Gitu ya Ada lagi Dari Andrian Dari Bapak Andriana Ibrahim Izin bertanya dok Dari sekian banyak Varian hepatitis Mana yang paling banyak terjadi Dan berbahaya Kalau yang paling banyak terjadi Range nya hampir sama Tergantung dari tadi Angka kejadian itu tergantung Dari transmisi Ada di kita itu dikenal Ada lima jenis hepatitis Ya Oh lima jenis Hepatitis virus Hepatitis virus A B C D Dan E Ya Nah Yang transmisinya Secara Dari makanan Itu A dan E Potensi untuk Outbreak Atau kejadian luar biasa Tinggi Ya Tetapi Dia Sembuh total Gitu Bisa sembuh Sembuh total Kalau yang A dan E Oh Hepatitis A dan E Itu bisa sembuh total Nah Ada lagi jenis yang Transmisinya Lewat darah Yang tadi Nah Yang transmisi lewat darah itu Adalah B C Dan D Nah Itu Angka kejadiannya Bisa tinggi Kalau orang terpapar Terpaparnya tinggi Siapa yang Apa yang berpotensi Untuk terpapar Dengan transmisi darah Itu yang tadi Yaitu orang yang Bekerja Di lingkungan kesehatan Kemudian Penerima produk darah Kemudian yang promiskuitas Dan sebagainya Tinggi Yang mana yang paling berbahaya Gitu kan Ya Nah Semua Hepatitis Infeksi virus Hepatitis Kalau Jatuh Menjadi Pulminan Itu berbahaya Ya Tapi memang Secara statistik Potensi untuk menjadi Pulminan itu rendah Hanya 1% Itu kalau dari Segi Pulminan Kalau dari Segi Perjalanan Penyakitnya Terutama Untuk Hepatitis Yang ditransmisikan Oleh darah Ya Nah B dan C Ya Alhamdulillah Kenapa B dan C B dan C Itu kan Progresifitasnya Ujung-ujungnya Dia bisa Sirosis Sama kanker hati Dan ujungnya Kematian Gitu ya Nah Di antara B dan C Mana yang paling Bahaya Gitu kan Yang paling Bahaya Saya pikir B Kenapa B Karena Untuk saat ini Obat untuk Hepatitis C Itu Alhamdulillah Sudah mengalami Perkembangan pesat Oh gitu dong Itu banyak Bagus Oh udah bagus Oh ada obat Bagus Jadi Kalau kita terapi Itu Serokonversi Bisa sampai 90% Dengan terapi 6 bulan Untuk Hepatitis C Oke Nah Yang masih Belum jelas Durasi terapinya Adalah untuk Hepatitis B Obatnya sudah ada Tapi Goal targetnya Ini yang Belum kita tahu Berapa lama Seseorang Bisa Serokonversi Jadi Serokonversi itu Seseorang Yang awalnya HBS AG-nya Positif Menjadi negatif Nah itu Belum tahu Jadi kalau Dilihat Dirunut Kesimpulannya Mana yang Paling Bahaya Makin Hepatitis B Orang semuanya Berbahaya Tetap ya Semua penyakit Berbahaya Dokter Berbahaya Ada lagi Pertanyaan yang Masuk Dari Ibu Ida Parida 25 Underskor Dok Pasien yang Mengalami Hepatitis B Setelah Pengobatan Bisa Sembuh Enggak Oh iya Ini pertanyaan yang Tadi ya Ida Terima kasih Pertanyaannya Jadi Seperti Tadi Orang Yang Mendaftar Infeksi Hepatitis B Kemudian Kita Terapi Artinya Si Perkembangan Virus Hepatitis B Kita tekan Supaya Tidak Terus Tumbuh Ya Nah Masalahnya Sembuhnya Itu apa gitu ya Sembuh itu kan Target utamanya Hilang tuh Si Hepatitis B Atau HBS AG Jadi negatif Ya Nah Ini Yang jadi Masih jadi problem Jadi negatif Itu Dalam jangka Waktu Berapa lama Nah Ini yang masih Belum jelas Jadi Makanya Pengobatannya Kita belum bisa Kasih patokan Berapa lama Bisa sampai Seumur hidup Oh bisa Bisa sampai Seumur hidup Terus Minum obat Anti Antivirus Untuk Hepatitis B Oh Begitu Bisa sembuh Tapi Belum tahu Jangka waktu Pengobatannya Belum tahu Ada lagi Pertanyaan yang Masuk Dari Ibu Dian Wah Yuni 27 Hepatitis B Penyakit yang Bersarang di hati Bukan di empedu Ya dok Terima kasih Bu Dian Jadi Hepatitis B Itu Penyakit yang Bersarang di hati Yang kena ke hati Bukan di empedu Kalau misalnya Memang Kadang yang Masalah di empedu Juga kuning Kok Gitu ya Ya kan Jadi kalau Di empedu Biasanya Peradangan Aja Peradangan Di kandung empedu Pemicunya Biasanya ada batu Gitu Dua hal yang berbeda Dengan hepatitis Begitu Ada lagi Pertanyaan yang masuk Dari Ibu Hilda Siti 1795 Dok Apakah hepatitis Itu identik Dengan OT PT Tinggi Terima kasih Ibu Hilda Mungkin SGOT Dan SGPT Tadi transaminase Yang tadi Gini Tidak Semua pasien Yang terinfeksi Hepatitis B SGOT Dan SGPT Tinggi Tergantung Dia ada di fase Yang mana Tadi Apakah dia masuk Ke infeksi Kronik Atau ke Fase Hepatitis Kronik Biasanya SGOT SGPT Tinggi Si pasiennya Ada di fase Hepatitis Kronik Itu merupakan Sain Atau tanda Bahwa seseorang Harus segera Dievaluasi Untuk terapi Untuk inisiasi Terapi Seperti itu Ada lagi Pertanyaan yang masuk Dari Bapak Fah Raisya Dok Izin bertanya Makanan apa Yang membantu Untuk Meminimalisir Penyakit Hepatitis B Lalu Makanan apa Yang boleh Dikonsumsi Dan tidak Boleh Dikonsumsi Terima kasih Mbak Fahra Atas pertanyaannya Kirain Bapak Fahra Isa Oke Jadi Sebetulnya Gini Tadi kan Sudah dikatakan Kalau Hepatitis B itu Transmisinya Dengan Darah Jadi Sebetulnya Tidak ada Hubungan Dengan Makanan Tidak ada Jadi Makanan apa Yang boleh Dan Yang tidak Boleh Dikonsumsi Juga Tidak ada Pantangan Secara khusus Untuk Hepatitis B Seperti itu Tidak ada Boleh-boleh Aja Ada Ada lagi Dari Bapak Abi Underscore Hakim Underscore Aliman Dok Izin bertanya Apa mungkin Hepatitis B Ini Bisa Sembuh Secara Normal Lagi Dan Apa Hepatitis B Itu Bisa Ditularkan Lewat Makanan Juga Kalau Lewat Makanan Makanan Apa Yang Berpotensi Tinggi Jadi Kalau Hepatitis B Seseorang Bisa Sembuh Lagi Insyaallah Bisa Artinya Serokonversi Serokonversi Dari HBS AG Positif Ke Negatif Cuman Time Waktunya Yang kita Tidak tahu Masih Tanda tanya Makanan Makanan Berpotensi Tidak Untuk Nularin Hepatitis B Tidak Hepatitis B Itu Diteruarkan Lewat Darah Lewat Darah Dok Kalau Misalnya Gini Ada Nyamuk Celat Menggigit Pasien Hepatitis Kemudian Nyamuk Itu Menggigit Kembali Ke Orang Yang Tidak Terinfeksi Apakah Itu Bisa Enggak Itu Enggak Ternyata Saya pikir Begitu Ternyata Enggak Itu Juga Hanya Mitos Belakang Dokter Enggak Kerasa Kita Udah Ngobrol Panjang Lebar Selama 30 Menit Tentang Hepatitis Tapi Sebelum Kita Pamit Mungkin Ada Pesan Pesan Yang Akan Dokter Sampaikan Kepada Wargi Cianjur Tentang Hepatitis Atau Tentang Kesehatan Umumnya Silahkan Dok Tadi Yang Belum Tersampaikan Adalah Booster Apakah Seseorang Perlu Melakukan Vaksinasi Ulangan Apabila Dia Sudah Mendapatkan Vaksin Hepatitis B Lengkap Itu Tidak Ada Rekomendasi Jadi Seseorang Kalau sudah Pernah Mendapatkan Vaksin Hepatitis B Tiga Kali Berturut Tidak Memerlukan Booster Kecuali Pada Pasien Yang Immuno Compromise Immuno Compromise Itu Apa Pasien Yang Daya Tahan Tubuh Rendah Kemudian Kita Cek Anti HBS Di bawah 10 Baru Mereka Yang Perlu Dapat Booster Itu Kadang Yang Masih Sulit Masih Tanda Tanya Buster Perlu Apa Nggak Sih Seperti Itu Ada lagi Dok Sudah Oke Nah Grisel juga Nggak bosan-bosen Untuk ingetin Wargi Cianjur Untuk tetap Menjaga Kesehatannya Dimanapun Kapanpun Dan dalam Kondisi Apapun Dan Kalau misalnya Ada wargi Cianjur Yang merasa Ada yang Nggak beres Sama Masalah Kesehatannya Langsung Saja Periksakan Diri Anda Ke RSUD Karena Banyak Sekali Pelayanannya Dan pelayanannya Juga Sangat Some Terima kasih Untuk yang Sudah Menonton Yang Sudah Bergabung Di live Instagram Jangan lupa Follow Instagram Dan Facebook RSUD Sayang Cianjur Dan Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan Share Sebanyak Banyaknya Karena Ini Sangat Informatif Sekali Dan Terima kasih Untuk Dokter Yang Sudah Berkenan Untuk Ngobrol Sama Grisel Disini Tentang Hepatitis Semoga Ini Sangat Bermanfaat Bagi Banyak Orang Oke Waktunya Kita Berdua Pamit Undur Diri Saya Grisel Ladita Bersama Dengan Dokter Teti Suratika Oke Pamit Undur Diri Sampai Ketemu Lagi Semoga Kita Bisa Ketemu Lagi Di podcast Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tadah Tadah